Sebuah sekolah menengah kejuruan atau SMK di Batam mempunyai penjara di dalamnya. Informasi yang beredar banyak siswa yang mendapatkan tindak kekerasan seperti dibukuli dan dirantai. Adanya dugaan penganiayaan di sekolah ini bermula dari laporan sejumlah orang tua. Sejumlah orang tua melaporkan sekolah menengah kejuruan atau SMK yang merupakan sekolah penerbangan di Batam, Riau kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah atau KPPAD Kota Batam. Dikebarkan ada setidaknya 10 peserta didik yang mengalami tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Bahkan diketahui SMK tersebut memiliki ruang mirip penjara di dalamnya. Dikutip dari Tribun Batam, ruangan mirip penjara tersebut berukuran kecil dan ditutupi jeruji besi menyerupai sel tahanan. Komisioner KPAI Retno menjelaskan bahwa dugaan kekerasan di SMK tersebut diantaranya sejumlah murid di penjara di dalam ruangan itu. Mereka juga ditampar, ditendang hingga mendapatkan kekerasan lain. Sel tersebut difungsikan pihak sekolah untuk menghukum murid yang melanggar disiplin. Bahkan sejumlah korban di penjara di tempat tersebut sampai berbulan-bulan. Ketua KPPAD Kota Batam, Abdillah, mengatakan pihaknya menerima bukti berupa video dan 15 foto yang merekam penganiayaan yang terjadi di sekolah penerbangan tersebut. Dalam foto yang diterima KPPAD Batam, tampak 4 murid berada di tengah ruang tahanan. Di dalam ruangan tersebut hanya ada karpet biru dan satu dipan bergasur tanpa alas. Sedangkan bukti lainnya menampilkan murid di borgol hingga di rantai. Mereka nampak menggunakan baju khusus tahanan berwarna oranye. Sementara itu, pihak sekolah mengatakan hukuman tersebut adalah bentuk konseling. Yang mana pihak sekolah hanya menghukum murid yang melanggar aturan. Untuk menindaklanjuti dugaan tindak kekerasan pada peserta didik ini, KPAI telah berkoordinasi dengan kepolisian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!